Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang tata cara sholat. Bagaimana hukum sholat apabila ada seseorang yang melakukan itidal dengan cara, kita melihat saat melakukan itidal itu ada yang seseorang melakukan seperti ini dan melakukan seperti ini bagaimana hukumnya dan juga bagaimana hukumnya saat seseorang saat duduk di antara dua sujud itu melakukan kaki silang dan bagaimana hukumnya saat seseorang salam membuka tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan yang bagus dan penting karena kita lakukan sehari-hari ada tiga sub-pertanyaan tapi semuanya dalam atau tentang gerakan dalam sholat yang pertama tentang mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Apakah bangunnya seperti ini? atau begini? Karena ada juga yang begini untuk diketahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain itu disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengangkat tangannya itu dalam sholat dalam tiga keadaan keadaan pertama adalah di saat takbiratul ihram keadaan yang kedua adalah di saat hendak ruku dan keadaan yang ketiga di saat bangun dari ruku. Selain itu perpindahan-perpindahan yang lain Rasulullah SAW disebutkan tidak mengangkat tangannya Nah, ada pun cara mengangkat tangannya Rasulullah SAW diriwayatkan diceritakan bahawa ada dua riwayat disini ada riwayat bahawa sejajar dengan telinga beliau ada riwayat juga sejajar dengan bahu beliau sehingga bisa begini dan bisa begini Nah, dan semua riwayat itu mengisyaratkan bahawa Nabi SAW arah tangannya mengarah ke Qiblat sebagaimana penjelasan para ulama maknanya seperti ini baik di saat takbiratul ihram itu yang pertama di saat hendak ruku yang kedua diangkat juga dan di saat bangun dari ruku juga angkat tangan ketika sujud tidak namun ketika bangun dari tahiyyat awal disitu juga apa namanya diriwayatkan bahawa Nabi SAW mengangkat tangannya Nah bagaimana dengan cara apabila menggunakan cara-cara yang tidak seperti yang diriwayatkan itu misalnya begini atau begini ataupun tidak sama sekali Nah, para ulama menjelaskan bahawa hai'ah atau mengangkat tangan tersebut tidak merupakan rukun atau yang wajib dilakukan sehingga apabila ditinggalkan maka batal jadi hukumnya adalah sunnah disunnahkan mengangkat tangan berarti jika tidak sama sekali tidak masalah saya pernah melihat Al-Mawlanan Al-Habib Omar bin Hafiz itu ketika di Mesir beliau itu solat begitu masuk masjid beliau solat tahiyyat masjid saya perhatikan saya lihat langsung beliau itu Allahu Akbar begitu Allahu Akbar begitu tidak mengangkat yang mungkin juga terburu-buru atau Allahu Alam tapi memang pada dasarnya tidak wajib dengan demikian maka apabila tidak mengangkat sama sekali maka solatnya tetap sah dan tidak batal hanya saja dia meninggalkan apa yang disunnahkan maka begitu juga apabila diangkat namun dengan cara yang lain seperti begini Allahu Akbar maka dia solatnya sah tidak masalah hanya saja dia meninggalkan apa yang benar-benar disunnahkan oleh Rasulullah atau yang dilakukan oleh baginda Rasulullah s.a.w. jadi saran saya nasihat kita lakukan persis sebagaimana digambarkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis tadi yaitu seperti ini Allah Sami'Allahu lihman hamidah atau begini Sami'Allahu lihman hamidah tidak dengan cara yang lain hendak kunut pun demikian Sami'Allahu lihman hamidah barulah baru apa mengangkat tangan dengan seperti ini Allah doa kunut tersebut Allah ba'dudha fi ban hadiat ila akhiri selanjutnya mengenai duduk begitu juga duduk riwayatnya ada dua ada namanya iftiraj ada namanya tawarru iftiraj itu adalah duduk jadi kaki kiri ditidurkan kaki kanan diberdirikan lalu kita atau mohon maaf bokong kita menduduki kaki kiri yang tertidur itu namanya iftiraj sedangkan tawarru sama kaki kanan berdiri kaki kiri tidur hanya saja kaki kirinya melewati kaki kanan sehingga maaf duduknya ke tanah bukan lagi itu namanya tawarru dalam semua hadis apabila dikumpulkan alhasil adalah duduk semua duduk di dalam solat hanya satu yang tawarru yakni tahiyat akhir selebihnya iftiraj yaitu tadi berdiri yang ini tertidur lalu diduduki oleh kita sendiri semua duduk baik tahiyat awal maupun duduk di antara dua sujud cara yang benar seperti itu pertanyaannya apakah wajib para ulama mengatakan yusannu atau yundabu disunahkan duduk seperti itu berarti bagaimana jika duduk bersilang sebetulnya jawabannya adalah solatnya tidak batal tetap sah tapi dianjurkan untuk tidak diulangi lagi melalinkan lakukan persis sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah selagi mampu melakukannya jika tidak mampu tidak masalah terlalu gumuk atau sakit atau apa maka sesuai nyamannya saja yang terakhir yang ketiga adalah ketika salam nah ini yang ingin saya bacakan hadisnya dengan lengkap mohon maaf agar lebih jelas suatu ketika dalam riwayat muslim para sahabat memang salah melakukan seperti itu melakukan salam sambil membuka tangannya ternyata ditegur oleh Rasulullah s.a.w nabi mengatakan mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti keledai yang mau lari subhanallah nabi menunggu orang-orang yang ketika bersalam membuka tangannya bahkan nabi mengatakan itu seperti keledai yang mau kabur apa kata nabi kata nabi cukup tangannya ditempelkan di paha lalu bersalam ke kanan dan ke kiri tidak perlu dibuka jadi nabi kalau yang kasus yang ketiga ini nabi melarangnya jadi jangan di jangan dilakukan tetap tertutup lalu salam saja pertanyaannya lagi ke lagi batalkah sholatnya atau tidak dalam hadis ini tidak ada perintah nabi untuk mengulang sholatnya berarti sholatnya tetap sah tetapi hal yang dilakukan itu adalah hal yang seharusnya dihindari atau ditinggalkan mudah-mudahan jawaban ini ada manfaatnya terima kasih Terima kasih.